Duka mendalam Duka mendalam dirasakan sebagian besar warga Indonesia atas musibah yang menimpa putra sulung dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Seperti yang diketahui, Emeril Kanhuntaj atau yang kerap disapa Eril dilaporkan hilang terseret arus ketika berenang di sungai Are Swiss pada hari Kamis 26 Mei 2022. Atas kejadian tersebut, banyak warganet merasakan kesedihan dan memberikan semangat serta doa untuk selamatan Eril. Tapi tak hanya itu, banyak warganet Indonesia yang memberikan ulasan negatif tentang sungai Are di Swiss di Google Maps. Sudah tercatat lebih dari 3.000 ulasan mengisi halaman sungai Are di Google Maps. Tak sedikit warga Indonesia meninggalkan bintang 1 untuk sungai Are dan diikuti dengan ulasan negatif. Meski demikian, tak sedikit juga dari warga Indonesia. ada warganet lainnya yang lebih memilih meninggalkan bintang 5 serta komentar ucapan Bela Sungkawa. Sebenarnya, fitur ulasan dari Google Maps tersebut adalah memberikan informasi serta pengalaman pribadi ketika kita datang ke tempat tersebut. dan kita berharap semoga untuk proses penyelamatan tidak ada kendala dan berjalan dengan lancar dan ditemukan dalam keadaan yang sebaik-baiknya.